Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Marsha, Vira, dan Febri di podcast Justice. Ini podcast episode kedua kita ya guys. Podcast kedua ini masih berhubungan dengan podcast sebelumnya. Kalau podcast sebelumnya itu membahas mengenai realisasi defensive fair trial dalam perspektif profesi hakim, tarangan hakim terhadap perkara tertentu. Nah, pada podcast kedua ini kita membahas mengenai perlindungan hakim terhadap ancaman dari luar. Hakim sebagai jantung pelaksana dari peradilan tentunya memiliki peranan yang begitu vital, seperti memimpin persidangan dan memutus waktu perkara. Jadi memiliki resiko yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Bahkan dalam beberapa kasus, di bejaran kita jumpai betapa besarnya resiko profesi hakim hingga mereka harus teraniaya secara fisik dan mental hingga merenggeng nyawa. Di balik kerjaannya yang mulia, ternyata banyak pihak-pihak yang berniat buruk. Ya, banyak orang-orang yang berniat buruk terhadap hakim itu sendiri. Nah, kalau misalkan dari Vila dan Febri nih, kira-kira gimana tanggapan kalian terhadap pelindungan hakim dari yang zaman luar? Nah, benar ya, udah mongin Marsha tadi ya sebelumnya. Sebenarnya ada loh aturan terkait pelindungan hakim ini. Salah satunya itu ada di Peraturan Mahkamah Agung No. 20 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan. Yang tujuannya untuk memberikan pedoman protokol dan pengamanan pada persidangan sehingga ada di perundungan bagi aparat pengadilan. Nah, iya karena gak jarang juga itu ada masyarakat yang mengganggu keamanan dan kelancaran penegakan hukum di persidangan. Contohnya aja ada ancaman kepada para pihak dalam persidangan. Biasanya sih kayak ke hakim gitu. Dari situ tuh hakim dan penegak hukum lainnya kan bisa merasa tidak aman. Makanya permaini itu ada untuk memberi jaminan keamanan dan kebebasan dari bahagia selama persidangan. Dan permaini juga ngasih tahu cara-cara mengatasi ancaman-ancaman itu sih. Nah, benar yang dibilang Fabri. Jadi, di dalam peraturan tadi itu juga sudah dijelaskan terkait adanya pembatasan mengunjung persidangan dan juga larangan untuk membawa secara tertajam karena bisa aja terjadi bahaya. Setiap pengujung pengadilan diwajibkan untuk menunjukkan identitas diri untuk meminimalisir adanya tindakan yang tidak diinginkan. Terutama dalam hal perlindungan terhadap hakim yang akan memberikan putusan. Oh, jadi itu sebenarnya semuanya itu udah ada aturannya ya. Iya, benar banget. Jadi, enak kan kalau misalnya udah ada aturannya kayak gini. Tapi, ada juga nih contoh hakim yang dapat ancaman dari luar. Di Papua misalnya nih, ada hakim yang sering banget dapat teror dan intimidasi dari para pihak yang berperkara. Terutama bagi mereka yang kalah ketika sidang. Nah, iya. Aku juga ada contoh lain nih. Misalnya, dialami oleh tiga hakim yang mereka terlibat dalam kasus pindah-pindah korupsi dengan terdakuinya itu dugaannya suap. Nah, ketiga hakim tersebut itu diteror secara psikologis dengan perkatan kasar. Bahkan, juga diikuti oleh para pria berbadan tegap itu. Nah, pas pembacaan putusan di persidangan juga tiba-tiba ada segerombolan orang-orang berbadan tegap terus maju ke depan dan berteriak kayak, Eh, hakim cerewet. Nah, tapi hakim itu tuh dia berani ngebales dan menjawab, Oh, apa kalian? Saya hakim dan itu adalah tugas saya. Dan karena sikap hakim itu tuh, dua pengguna yang tadi akhirnya mengurungkan niatnya untuk perbuatan macam-macam. Hakim yang lain juga sempat dicegat dan bahkan diminta supaya tidak memindahkan terdakuinya tersebut itu. Wah, aku nggak nyangka loh. Ternyata tuh seberesiko itu ya buat jadi hakim. Terus gimana nih, tapi sebenarnya terkait perlindungan negara terhadap hakim itu sendiri. Ada nggak sih sebenarnya jaminan yang udah diberikan negara kepada hakim dengan resiko yang setinggi itu. Nah, sebenarnya hakim itu udah dilindungi dan dijamin keselamatannya oleh peraturan perundang-undangan negara kita. Misalnya, dalam pasal 48 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di mana negara menjamin untuk memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi hakim dan hakim prostitusi dalam menjalankan tugas yang tanggung jawabnya. Lalu, terkait dengan perlindungan hakim dalam perkara tindak ke dana terorisme diatur juga nih dalam Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2019 yang jelasin kalau hakim dan keluarganya itu dapat perlindungan dari kekerasan dan ancaman dalam menangani perkara terorisme. Dalam perlindungan ini tuh bisa diberikan secara langsung ataupun berdasarkan permintaan hakim itu sendiri. Nah, melanjutin dari Fira adalah ini aturan pelaksanaan yang latur tentang jamin keamanan bagi hakim di bawah Mahkamah Agung yakni Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2012. Di sana tuh ada penjelasan bahwa hakim bisa mendapatkan jamin keamanan merupakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga yang didapatkan baik dari polisi maupun petugas keamanan lainnya. Pengaturan itu sih memang bunyi sepuluhnya terlapak tanah dan juga dirasakan sepuluhnya oleh para hakim. Makanya memang perlu diatur lebih lanjut supaya perlindungan dan jamin keamanan bagi hakim itu bisa tersenggar dengan lebih baik. Wah, lagi-lagi nih sebenarnya udah ada aturannya. Cuma iya, benar yang dibilang Febri tadi. Kalau misalkan ini tuh belum efektif ya dalam melindungi dan menjamin keamanan hakim dari berbagai kasus yang kerap terjadi. Nah, kalau dari Pira dan Febri sendiri nih, kira-kira ada advice atau usulan gitu nggak untuk pihak terkait agar implementasi dari hal tersebut bisa lebih baik lagi? Ada, ada. Aku ada nih. Aku mau kasih usulan supaya aturan itu tuh dibuat dalam bentuk undang-undang sehingga kerudukannya pasti lebih kuat dan perlindungan bagi hakim itu bisa terasal dengan lebih baik. Selain itu diperlukan juga nih aturan lain yaitu undang-undang tindak pidana pelecehan terhadap pengadilan atau bisa disebut dengan undang-undang kontem of court. Makasih banyak advice-nya, Fira. Nah, sekarang beralih nih ke Febri. Bisa tolong bantu jelasin nggak sebenarnya apa itu undang-undang tindak pidana kontem of court atau undang-undang pelecehan terhadap pengadilan ke kita semua? Boleh banget. Nah, jadi kontem of court ini tuh adalah setiap kebuatan yang dapat merendahkan atau membantu wibawaan dan meratakan badan keadilan. Isinya itu mulai dari norma etika perilaku, tetap tertib, administrasi, sampai juga ada norma pidananya. Kening banget sih buat nyusun undang-undang kontem of court ini supaya ada jaminan terciptanya suasana yang sebaiknya bagi penyelenggaraan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oh iya, dengan adanya undang-undang kontem of court ini nggak hanya akan mengindahkan bimbawa hakim, tapi di sini hakim juga nggak boleh melakukan tindakan yang melancang dari kode etik. Makanya itu ada yang namanya kode etik profesi hakim. Nah, di dalam kode etik dan perdoman perilaku hakim ini terdapat 10 prinsip dasar. Di antaranya tuh ada berperilaku adil, jujur, arif dan menjaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, disiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan juga berpesikap profesional. Ke 10 prinsip yang aku menutupkan tadi ini yang akan menjadi panduan utama bagi hakim dalam menjalankan dan harus diterapkan di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, iya, jadi dari aturan tersebut nggak cuma ditujukan untuk melindungi keselamatan hakim secara fisik dan psikis, tapi juga untuk melindungi hakim supaya dalam bisa berperkadanan bebas dan mendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Nah, namun emang, perlindungan hakim di luar pengadilan ini pasti ada perlu diskusi dari pemerintah terkait anggaran yang diperlukan juga. Nah, benar. Selain itu, kami juga punya saran lain, yaitu dibuat aturan teknis operasional di bawah undang-undang, misalnya dengan adanya peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden sebagai bentuk ejawantah dari undang-undang kekuasaan kehakiman. Selain itu, dibuatnya aturan internal bersama antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Judisial, dan kepolisian mengenai pelaksanaan, keinduan, dan jaminan keamanan bagi hakim. Dari aturan-aturan itu, pembentukannya kan tindak rumit ya. Gak serumit undang-undang maksudnya. Jadi, bisa segera dibentuk sehingga keamanan dan keselamatan hakim bisa terancam kapan aja. Ya, aku jauh setuju sama Fira, dan semoga hal-hal itu juga bisa diatur supaya hakim bisa benar-benar bebas terancaman luar apapun. Juga bisa bebas memberikan putusannya seadil-adilnya bagi setiap pihak, supaya independensi peradilan di Indonesia itu bisa segera terwujud juga. Itu ya ternyata. Dari podcast ini kita belajar banyak banget ilmu baru nih. Kalau dilihat dari ceritanya Mbak-Mbak tadi, jadi hakim itu tuh sebenarnya nggak semudah itu ya. Banyak ancaman-ancaman dari pihak luar seperti yang terjadi di Papua itu. Pak, untuk menghindari itu semua, dibawah peraturan yaitu Perman nomor 20 tahun 2020 dan Perman nomor 5 tahun 2020 mengenai hakim tidak boleh membawa senjata tajam. Kemudian saran dari Fira dan Febri tadi bahwa perlu nih dibuat aturan tentang perlindungan dan jaminan keamanan bagi hakim. Baik yang setingkat undang-undang, misalnya UUC-OC atau Pontem of Court atau bahkan aturan teknis operasional dibawah undang-undang saja yang membentukannya tidak serumit undang-undang. Misalnya PP, Perpres, maupun aturan internal bersama antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Judisial serta kepolisian. Harapannya, perlindungan dan keamanan bagi hakim dari ancaman luar dapat segera terjamin sehingga hakim dapat menunggalkan tugasnya secara independen dan independensi peradilan sebagai marwah dari hakim itu sendiri dapat terwujud di negara kita tercinta. Oke, podcast episode 2 ini selesai. Terima kasih Mbak Pira dan Mbak Febri. Semoga podcast ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.